Intro Assalamualaikum teman-teman cerita untung Siapa yang tidak kenal? Sang legendaris Pak Haji Deddy Mizwar Yang dikenal sebagai aktor superadara sekaligus produser Perannya dalam film Naga Bonar tahun 1987 Meroketkan nama beliau di dunia film Indonesia Sejak 1997 beliau mendirikan rumah produksinya sendiri PT Demigizala Citra Cinema Beberapa diantaranya menjadi karya terbaik Seperti Naga Bonar, Poro Waktu, Kiamat Sudah Dekat, dan Para Pencari Tuhan Dilihat dari judulnya saja Pak Haji Deddy Mizwar ini sering sekali membuat karya-karya Yang selalu ada nilai-nilai agama Masya Allah Banyak pelajaran yang kita dapatkan hari ini loh teman-teman Mengenai perfilman khususnya Di televisi sinetron itu sekarang stripping Ini hari syuting buat besok tayang Ya memang jadi sebuah pertanyaan Sampai sejauh mana kualitas dari film-film televisi yang kayak gitu Bagusnya di transferan? Bagusnya adalah pemain kru dapat duit lebih banyak Tapi kalau bicara kualitas Ini maaf terjadi pendangkalan selera masyarakat Dan seperti apa beliau membuat karya yang selalu dicintai dan ditunggu-tunggu? Penasaran? Jangan lupa subscribe dulu dan nyalain lonceng notifikasinya Biar kamu gak ketinggalan cerita dari cerita untung Nama Deddy Miswar Pasti langsung kita teringat dengan sebuah image Seorang aktor legendaris Indonesia Itu udah pasti Tapi bukan hanya itu Tapi juga beliau Menjabat menjadi salah satu penjabat daerah Tentunya juga di Indonesia Ini luar biasa Alhamdulillah kita dapat kesempatan waktu bertemu dengan beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Ini pertama kali masuk Sebenernya Saya ini kayak flashback Dulu pernah casting Cepat itu kok sibuk banget Wah ada gagal padat It's okay Dulu apa tuh dulu filmnya? Tapi kalau Alak hal lucunya negeri ini Bener Alak hal lucunya negeri ini Tapi kalau misalnya Saya yang dapat belum tentu Syed kemarin Belum tentu Syed Film itu Memang udah bener banget tuh Bang Reza yang dapat ya Nah Ini menarik nih Bang Dedy Dulu saya waktu datang kesini tuh Tahun Alak hal lucunya tahun berapa ya? 2007-an ya? 2008 2007-2008 2007-2008 ya? Naga buatan jadi 2 kan? 2008-2008 2008-2008 2008-2008 Nah ketika dulu tuh Kita kesini tuh Kayaknya Dulu saya casting dimana ya? Di sebelah sana ya? Tempat produksi Sekarang ini dateng Saya liat Wah Ini Pi Agam ada dimana-mana nih Semuanya nempel gini Ini Ini Pi Agam boleh nyetak sendiri Atau memang menang gitu? Saya ingin jadi Kan bertebaran nih Mana-mana tadi ya nih Ada di rumah nih Di kumpulan sini Rancang ini buat ruang kreatif Ruang diskusi Ide-ide Di sini Di sini tempatnya nih Jadi Kalau ini Masuk ke sebuah Jantungnya Citra cinema ini Oh ini nih Ruangan ini Ini ruangan buat mikir ini Ruangannya itu berdiskusi Brandstorm Brandstorming Oh Insya Allah Di sini tempatnya Supaya pak Kenapa dipasang di sini Supaya terpicu Adanya prestasi-prestasi Dan setiap karya Buat para penulis-penulis Benar-benar Dan kreator lain Jadi yang baru Direktur Di sini tempat Yang baru bergabung Mereka juga harus punya Apa Standar Kualitasnya Nah ini Yang memperbeda Kita beda Dengan yang lain Nah itu dia Ini yang mau kita tanya Ini bang Kalau mungkin Untuk para milenial Atau mungkin Anak-anak yang Lahirnya telat Ya bang Ya Tahunya bang Dedy Dikit 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 Dulu filmnya bang Dedy Ada namanya Apa Ari Hangara Judulnya Itu Sampai akhirnya Saya juga dinamain Ari Sama ibu saya Itu ngeri banget Untuk mengenai ibu tiri Pasti belum pernah nonton Kalau yang milenial Belum pernah nonton Nah sekarang kita tembak dulu Dari awal nih bang Seorang Ready Miss War Awalnya banget Sebelum jadi seperti Sekarang ini Kan ini sebuah proses ya Awalnya dulu Emang Casting-castingan Apa emang udah cita-cita Mau jadi aktor Atau gimana Ya awalnya kan Film itu dulu kayak Dunia Kayak kayangan ya Karena masuk film tadi Luar biasa susah Jadi gak kepikir soal film Saya bertheater Bertheater aja Saya main theater Theater lo ya Bukan theater Bahkan kadang-kadang kita lihat film Sebagai sesuatu yang Sesuatu apa Dunia pelacuran Buat orang-orang seniman Kayak Melacur loh di film Oh dulu ada segmentasi itu ya Segmentasi itu Ada kayak gitu-gitu Idealis teater Yang Yang ngamen Yang apa Orang teater ke film Kayak melacur Tapi lama-kelamaan berubah Tahun berapa tuh Image itu adanya Itu saya mulai Dalam tahun 70 Mulai dari 73 Jadi ada image kayak gitu Lihat Lihat tokoh-tokoh teater Ke film Dan lihat tokoh-tokoh yang punya Dedikasi tinggi Pada teater Dan pada seni Oh ternyata mungkin Pandangan kita salah Setelah sejalan ini Ternyata gak ada masalah juga Seorang aktor Tiba-tiba dari teater ke film Gak ada masalah Semua proses pendekatan Kesenian Sebagai seorang aktor Itu sama Hanya teknis Yang membedahkan sebetulnya Dan sikapnya dia Di film seperti apa Kalau sekedar Memainkan tokoh-tokoh Yang memang Cerita yang gak jelas Ya itu Terlihat dari sikap masing-masing Nah itu pun yang membuat Mewarnai perjalanan karir saya Sebagai aktor Tadinya kita memang Ya di film Cuma populer kan Di teater mana ada Susah banget Cuma cuman populer Bedanya kan itu tadi Saat ini juga terjadi perubahan Di televisi Sinetron itu sekarang stripping Ini hari syuting Buat besok tayang Ya memang Jadi sebuah pertanyaan Sampai sejauh mana Kualitas dari Film-film televisi Yang kayak gitu Kalau itu jadi bagus Amerika udah bikin di luar Sampai sekarang mereka gak Gak bikin Karena pasti jelek Bagaimana cerita dalam semalam Dibikin dan syuting dalam sehari Dibikin jadi film yang bagus Pasti jelek udah Gak ada alternatif Saya katakan Pasti jelek Secara kualitas Bukan mungkin Pasti Karena mereka juga gak berevolusi Kesana ya di Amerika ya Gak ada Itu dunia industri sel Kan luar biasa film Mereka bikin serial Karena mereka tau Serial Tadi session Misalkan Bicara di Eropa lah Money has Sesi satu Setelah itu mereka libur Break Sukses Bikin Sesi dua Dynasty Sama Semua sama Karena film itu Memang harus dirancang Bukan Bukan Suka-suka Bukan gitu Misah gak misah Jadi Apa yang membuat jadi bagus Stripping tiap hari Gak ada yang membuat jadi bagus Tidak ada satupun Dalil Misalnya Yang membuat film itu jadi bagus Ketika Setiap hari Setiap hari dibuat Bagaimana ditulis setiap hari Suiting setiap hari Kayak tiap hari Saya jadi bulan-bulan 30 episode Setahun Satu cerita Jadi membedakan Tayangan stripping Dari produksi Dari Bang Daddy Itu adalah sesuatu Yang dirancang Untuk kemudian Ketika sudah ready Tayang Baru ditayang Bukan Kalau sekarang Jadi setiap Oktober itu Penayangan Sekitar 7 bulan Baru tayang 7 bulan sebelum Yang kita dibuat Masya Allah Masya Allah Masya Allah Tapi kadang-kadang Kalau sinetron itu Nah tayang tangan malam Pagi tulis Iya Pagi tulis Siang suting Malam tayang Bagusnya dimana Ada gak kemungkinan bagus Gak ada Bagusnya di Transparent Bagusnya adalah Pemain kru Dapat duit Lebih banyak Tapi kalau bicara Kualitas Ini maaf Terjadi Pendangkalan Selera Masyarakat Nah ini menarik nih Jadi ada dua sisi Mata uang Sebenarnya Yang satu adalah Quality Yang satu industri Terlihat kan Industri pun Tidak harus begitu Apakah Amerika Itu bukan industri Industri sudah Semua infrastruktur ada Tentang problemat Oke Itulah sebabnya dia kokoh Dia kokoh Kalau kita bukan industri Sistemnya kita bikin sendiri Yang penting dapat duit Apa mungkin karena culturenya begitu? Apa? Culturenya begitu apa? Ini persaingan antara televisi yang tidak sehat Oh Dengan perebutan kue Iklan Atau ada Ada mungkin progress Mungkin ada adaptasi dari culture Mungkin di India juga gitu India juga ada gak? India enggak Enggak juga Jadi cuma di Indonesia gitu? Enggak di Indonesia Ya kemudian sekarang lagi Coba di copy di Malaysia kan? Ya Saya katakan di Malaysia Sudah mulai Kayak begini Maksudnya menanyakan ulang lagi Sineter di Indonesia Oh enggak Biasa Karena sudah jadi kan Kalau ini kan belum jadi Dirancang besok tayang Jadi kalau dibilang Ada film Sineter yang bagus Yang banyak penontonnya Bukan berarti bagus Dia jelek Di antara yang paling jelek Pokoknya jadi entam Gak ada Gak ada dasarnya Coba kasih tau saya Dasar Dasar sinematografi apa Sistem produsi apanya Jadi bagus Menarik nih Kasih tau Adepin saya deh Siapa yang orang ini Kalau dari pelaku seni Dan tanya sama pembuatnya Ya memang jelek Tapi dia harus kerjakan Karena dapat duit Karena uangnya disana Ya itu kan pertimbangannya Kalau buat duit Bagus emang Bagus Tapi jangan bilang berkualitas Ada penulis yang awalnya bagus Masuk kepada dunia stripping Setiap hari dia penulis Tanpa ada peranungan Dia ditumpul Ada pemain-pemain yang saya lihat Awalnya berbakat Begitu masuk ke dalam dunia stripping Yang setiap hari Hanya mekanik saja kerjakan Dia tumbul Penumpulan Penumpulan bakat Penumpulan kemampuan Pembunuhan sebenarnya Pembunuhan Pembunuhan bakat-bakat terbaik Indonesia Tajam nih Oke Kita bandingkan di masa Dulu lagi nih Pak Dulu berarti kan Semua itu persaingannya kan Walaupun film aja nih Persaingan sampai masuk ke film aja Itu kan sesuatu yang bisa dibilang Karena kan televisi 1 1 TVRI Iya memang TVRI gitu ya Di film tuh Apalagi teknologi waktu itu kan Harus celluloid Enggak di digital sepanjang Benar Sekarang anak-anak Anak kecil Cucu saya udah bisa bikin film kan Pakai handphone Iya benar Dulu Kita orang-orang gede Kalau gak punya duit Bagaimana bisa bikin film Ini celluloid Sewa kamera Cetak lagi Reskopi Dari mana bisa bikin film Kadang-kadang kalau ujian tuh Anak-anak dikanya Ujian tuh bisa 2 tahun Ini chill duit ya Cuma studio selamat Udah jadi film Pemain Harus dubbing lagi Iya Dubbing juga feelnya harus sama lagi kan Saya belajar dubbing dulu Sebelum masuk ke film Malah dubbing dulu? Saya dubbing dulu Di studio Di PFN Perfini Saya belajar dubbing dulu Belajar dubbing sama Teguh Karya Sama Bawa misalnya Segala macam banyak Setelah-setelah Hebat begitu Saya belajar dubbing Karena kan Gak semua pemain film Suaranya bagus Iya Tapi suara Mbak Nini karakter banget Iya Bisa diubah-ubah Sesuai karakternya Kayak gitu Saya belajar dubbing Baru masuk ke film Saya Kalau Untuk main beberapa film Jadi ya Peran-peran tambahan Iya Iya saya kenal Teguh Karya Dari teater juga Saya ikut-ikut dia juga Mainlah Liwat sana Liwat sini Ada teman-teman Tapi kalau betul-betul awal Sangat-sangat Serius Diberikan kepercayaan Itu tahun 76 76 Yang mengajak saya Tokoh teater Yang membuat film Wahyu Zomning Almarhum Wahyu Zomning Jadi saya Jadi apa jurulannya? Judulnya Cinta Abadi Cinta Abadi Itu pun saya syuting Di Sukabumi pertama Hari pertama itu Saya malamnya dijemput Saya pentas Hari terakhir itu Malam di tim Langsung ditunggu Semua unitnya Dijemput langsung ke Sukabumi Masa syuting Dalam itu Jadi masih mentas Masa mentas teater Hari terakhir Di tim Di teater arena Ditunggu sama unitnya Pak Ridwan namanya Dan kemanyoran Gangkran Edat Ikut Langsung syuting kita Langsung berangkat Sampai tengah malam Besok pagi syuting Langsung syuting Kalau dulu syuting berapa lama? Lama dulu Satu film berapa lama? Itu Bisa sebulan lebih Satu film Bisa dua bulan Saya juga gak Kan itu mungkin teknologinya Yang Itu kan Lihat raskopi lagi Numbun raskopi lagi Ada retake Sekarang kan enggak Kita lihat aja Kita bisa retake langsung Karena digital semua Bisa di playback Sekarang mungkin seminggu bisa Jangan filmnya? Enggak juga Ada juga yang begitu Tapi Gue gak tau jadinya kayak gimana Ada juga tapi Yang pikir begitu Ada Tergantung filmnya kayak gitu Iya Yang penting jadi film Nah itu tadi Jadi Bahkan Sudan Kalijaga yang paling lama Opera Jakarta juga lama Sampai Sudan Kalijaga juga meninggal kan Di saat produksi Sudan Kalijaga juga Itu overtime sempat bulan Sudan Kalijaga Ya udah lama banget itu Sudan Kalijaga Sampai rambut kita jadi Gondrong Jadi memang lama-lama Nah film apa yang pertama kali Akhirnya Mempositioningkan seorang Reddy Miswa Film pertama Saya kira enggak Enggak bisa dipukirin lagi Pertama yang Sangat meledak itu Sudan Kalijaga Sudan Kalijaga Itu jaman film Heroic ya Itu film pertama Indonesia Yang mengangkat tentang wali Film pertama di Indonesia Setelah itu muncul Wali-wali Songo Sekarang macam Tapi Sudan Kalijaga itu Film Indonesia yang pertama Yang mengangkat tentang Seorang wali di Indonesia Itu kalau Avengers itu Iron Man ya Ya Setelah itu bikin Sudan Kalijaga dan sesidupan Ada Wali Songo Sudan Gunung Datin Setelah itu boleh Boleh sama-sama aja sama aja itu itu tahun berapa toh tanggal jaga-jaga 82-33 tapi udah lihat itu film-film sejenis karena sebelumnya saya main beberapa film ada juga yang laku setelah itu kan gak jalan ada bukan impian semusim 82 nominasi pertama itu ada 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 apa stigmanya dari sebelum tahun 80 itu jangan pakai Dedy Mizwar kenapa gak hoki sebelum 80 tapi kenyataannya tahun 83 tadi di film temen rendahkan justru karena karena dianggap gak hoki saya sekuliah lagi dikaji barangkali betul bukan gak hoki atau tidak atau hoki tapi betul saya kurang-kurang berilmu kurang berbakat kurang berlatih dan justru itu muncul kira untuk belajar lagi oh belajar lagi kemudian berlatih lagi sampai ada sebuah kesempatan itu 83 ya ada kerjaga meredak yaudah sejak saat itu ada Ari Anggara selain itu Ari Anggara jauh lebih meredak lagi Ari Anggara itu tahun 84-86 di sana saya dapet citra pertama nah disitu sama ini ya Kejar Ladaku ya nominasinya Kejar Ladaku Ari Anggara dan Opera Jakarta tiga-tiganya Bang di tahun yang sama kemudian dapet citranya Alhamdulillah kemudian dari Ari Anggara peran utama terbaik peran utama dapat Opera Jakarta peran pembantu terbaik jadi benar-benar saya nggak bisa bayangkan belum pernah terjadi di dunia di dunia jadi dua biala satu orang dalam satu festival mendapatkan dua biala aktor utama dan aktor pembantu satu orang gitu padahal di beberapa tahun sebelumnya di declare sebagai aktor yang enggak bikin hoki film yang enggak ada hoki enggak ada hokinya ya Allah bisa membuatlah kebalikan keadaan ini tergantung dari manusia setelah itu gua berebut orangnya ya disini titik-titik perubahan disitu terjadi titik perubahan disitu Rik terus kalau gua iain menerima sebuah peran sebuah film maka gua akan memainkan tokoh-tokoh yang sama dalam film karena hanya mengikuti sukses film sebelumnya Naga Bonar meledak lagi setelah itu mulai lagi orang mainkan tokoh seperti Naga Bonar dibatak-batakin selama kayak gitu mainkan tokoh kayak Suran Kali Jaga ada impian nih tiap seniman tadi juga ingin mempunyai goal ini sekarang saya cuma disuruh-suruh orang nih dikontrak orang saya kan juga punya gagasan pengen membuat film apa maka saya disini saya menjadi skripsi saya dikajah daya tawar seorang aktor dalam industri film Indonesia dan saya melakukan itu mau pendekatannya pendekatan ini pengalaman pribadi itu teori lah dan ternyata ada yang mau oke tiga film setahun apa contohnya kalau anda bayar saya tiga film setahun anda bayar saya mahal anda cukup bayar saya setiap bulan selama setahun hanya untuk kehidupan keluarga saya nggak lebih tapi saya bikinin tiga film apa film pertama ini pertama omong besar selesai itu kriar usurannya karena saya nggak dapet izin di Indonesia rumah sakitnya nggak dapet izin kemudian dokternya juga nggak ada yang mau jadi konsultan ke Malaysia kerjasama tapi tayang tuh? tayang dan bagus tuh dan menjadi kontroversial jadi bahasan orang-orang kedokteran dan juga MUI tentang bayi tabung yang saya bikin kedua omong besar selesai itu kriar usurannya yang ketiga nyabas aku kipas-kipas cari angin mana diantara tiga itu yang? semuanya bagus Alhamdulillah disitu udah jadi udah mulai adat pas makanya saja itu saya berkeyakinan punya punya kepercayaan diri membangun perusahaan karena saya punya pengalaman produksi saya punya pengalaman yang merancang sebuah gagasan dari nol bahkan dari klipik lebih koreng bisa membuat sebuah gagasan yang bagus ada kepercayaan diri mana-mana karena titik balik yang pertama titik balik yang kedua direktor ini kan berada besar ini sutradara juga sama lagi bikin program televisi abu mawas tiba-tiba sutradaranya ada keperluan mendadak karena harus berangkat ke Jerman membuat film dokumenter ya Allah lagi tayang tapi gimana? lu aja deh nah gua nggak pernah belajar di sutradara gua omong di sutradara lebih banyak sutradara berbagai sutradara di Indonesia yang hebat-hebat pernah jadi sutradara gua kan udah bismillah di jalan bantuin gua ya kalau salah tegur gua kok kumpulin kru oke bismillah gua sutradara jadi sutradara jadi itu agaknya? jadi untuk ternyata juga bisa nah itu menubuhkan pecah diri kan? kan itu bu jadi dipaksa oleh keadaan kan? tapi kita kan tahu ini ada maksud Allah sebetulnya hahaha kalau kita bisa melihat situasi ini nggak mungkin ini terjadi sebegitu saja pasti adalah merancangan merancangan Allah ya bagaimana kita menyikapinya responnya gimana Gismar? nah bang film pertama ini dari sendiri secara benar-benar di niatin itu kan tadi kan abu mawas abu mawas kan keadaan itu setelah itu ada mat angin banyak banyak setelah itu saya biasanya sekarang ini sebuah program baru buat televisi serial jadi saya tangani lebih dulu karena membentuk karakter masing-masing kalau total berapa film yang diperanin bang Deddy? berapa film yang diperanin? ini yang saya kurang kalau di direct? sama juga nggak sama juga? karena ada pasti kalau mat angin salah itu mat angin saya tangani dulu jadi sesi pertama pasti saya tangani karena disitulah awal pembentukan bagaimana karakter setiap pemain harus saya bentuk maka film yang saya tangani baik itu sinetron maupun ini adalah karakternya kuat yang berikutnya tinggal ngikutin guidebook sesen silahkan dengan teknis tapi yang dilihat orang penonton adalah karakter yang membuat orang menonton sebuah film sampai akhir adalah karakternya yang menarik di samping plot ceritanya tapi karakter yang membawakan cerita tadi menarik kalau nggak kita tidur waktu kita tinggal nggak mungkin kita nonton sebuah kayangan gitu nggak ada konfliknya adem ayem aja bahaya-bahaya semua yang mainnya yang dilaksikan pemain pemainnya meyakinkan kita pemain yang nggak yakin berlagi gue yang nonton lu aja mainin nggak yakin apa lagi gue yang nonton lu nggak bisa ngeyakinin yang nonton kalau ini real gitu lu aja nggak bisa yakinin diri lu lu gimana bisa yakinin yang nonton nah ini berarti sebenarnya kalau ngomongin dunia produksi kalau saya lihat berarti Bang Deddy ini apa namanya menjadi produser atau director ini justru learning by doing di awal pada saat menjadi pemain ngelihat bagaimana kinerjanya produser bagaimana kinerjanya dari director dan kemudian ada keinginan juga untuk karena pasti begitu begitu saya selesai naga bonar semua senario dibikin kayak naga bonar jadi trend jadi trend maker kan bukan ini jadi stereotype saya nggak mau saya aktor saya aktor saya ingin merambah berbagai karakter yang ada nah itu untuk peran kalau untuk filmnya sama yang paling berkesan semua saya nggak bisa bikin film yang saya nggak mau kalau saya nggak mau ngapain bikin nggak usah kalau yang kesulitan paling berat apa yang level kesulitannya paling berat itu naga bonar jadi dua kenapa karena kesiapan kru yang kurang matang jadi di tengah jalan kita harus benahin ya benahin sistem rusik secara bertahap itu paling berat itu paling berat saya bilang ya Allah kalau sampai saya harus mati nih kena stres kena capek sekali selesai syuting deh kalau syuting mati deh tapi selesai kan dulu ini sebuah salah satu impian saya bagaimana naga bonar ini atau senaga ini menjadi kayak James Bond siapa aja bisa mainkan tapi ini toko legend yang Asrul Sani bikin awalnya menjadi toko yang pada saat kita berbicara tentang cinta pada tanah air dalam kondisi apapun toko itu muncul wah toko hero dalam bentuk yang berbeda ya dalam bentuk yang berbeda siapa pun bisa mainkan ya 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 ini yang tiga mungkin saya nggak bisa mainkan yang keempat mungkin udah mati saya bisa jadi bisa jadi tapi toko itu siapa pun bisa mainkan dia kayak James Bond pasti ngelawan KGB pasti itu frame-nya kan itu cuma lawan mafia frame-nya jelas gitu ya frame-nya jelas ada kezaliman ada ketimpangan yang dia harus lawan kalau ini juga sama ada ekspresi kecintaan pada negeri yang harus dibuktikan mama nggak usah kuat ini soal saya karena dalam diri saya mengalir darah orang-orang yang mencintai negeri ini frame itu saya pengen ini impian gua oke jadi siapa tahu Dekade kedepan udah nggak ada seorang Dedy Mishwa ada masih ada stok ya di palajariannya bang insya Allah insya Allah pengennya gitu tapi kita punya impian legasi ya jadi ya kita kan ada impian tuh sesuatu yang ini masih menjadi ibadah kalau bang Dedy sendiri selama apa wah jadi mengharukan lo pertanyaan jadi impian-impian gua refresh apa impian lagi yang itu tadi jadi seperti di deskripsi saya di gajah itu saya juga sebuah impian saya kalau bagaimana cara bang Dedy pemberontok dengan karya ya karya itu pemberontok arti kita ini seniman hanya melihat sesuatu yang masyarakat juga lihat tapi dari sudut yang berbeda itu itu seni itu seni mana peristiwanya sama semua yang ada di sekeliling kita orang lain bisa lihat semua tapi seniman melihatnya dari sudut pandang yang berbeda kita mengkritisi dengan keindahan tanpa harus menyakiti orang yang terkena yang terlibat tapi orang paham dan jangan menutup solusi pada kita karena ada orang-orang lain yang bisa membuat solusinya kita hanya merefleksikan sebuah realitas yang merefleksikan bukan film itu bukan realitas tapi refleksi dari sebuah realitas dengan kemasan estetika dan etika kayak gitu aja kalau bagaimana cara menanyain orang miskin bukan gue urusannya ada orang miskin dengan perspektif yang berbeda yang harus kita lihat oke gue tugas gue menanyain bukan urusan gue ada pemerintah ada segala macam tapi mereka tergugah ternyata ada peristiwa yang menggugah dia untuk melakukan sesuatu yang lebih baik itu aja atau gak ketahuan kalau tanpa itu kalau gak susah bagaimana komunikasinya ini pernah Pak Jekah nonton Alangka Lucian Negeri Pak Jekah cerita panjang jadi dia bilang saya mau nonton itu tapi setengah jam aja saat ini saya ada urusan cuma rapat setengah jam kok gak keluar-luar Pak Jekah Alangka Lucian Negeri masalah jalanan terakhir kok belum pulang saya gak bisa pulang saya nonton film ini saya merasa berdosa saya boleh ngomong sama wartawan boleh silahkan bilang saya ini selama lima tahun menjabat dan saya turun begitu dan film ini saya merasa berdosa ada hal yang tidak saya sentuh selama saya menjabat Masya Allah itulah partnya maksudnya itu peran kita disana jangan tanya sama gue bagaimana cara membenahinya itu bukan urusan gue iya 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 tapi bagaimana menyentuh orang-orang yang punya kekuasaan punya kemampuan untuk membenahi jihadnya media Masya Allah nah kalau menerbang diri sendiri sebenarnya di dunia di dunia film lah atau sinematografi lebih banyak lebih banyak acuannya kepada industri nya materinya atau kepada art art dan kontennya misalnya gini kalau misalnya banyak yang harus disentuh di masyarakat yang belum tersentuh padahal ini banyak konten kalau kita lihat gak usah jauh-jauh ya gitu kan banyak konten yang menyentuh banyak hal yang mungkin belum masyarakat ketahui tapi ini bisa jadi sesuatu yang deep dan perlu diinformasikan dengan cara art gitu tapi justru industri kita kan lebih melihat bagaimana tren yang ada di luar bagaimana tren apa namanya perfilman yang hit tuh kayak apa sih bikinnya maka tinggal jiplak aja kayak gitu nih caranya gitu tapi yang lebih banyak kan begitu sekarang karena lebih banyak kepada industri atau juga mungkin bagaimana yang cuar lebih cepet gitu jadi dari sampai satu titik nanti ini sebuah proses saya ingin bikin film saya pengen bikin aja maksudnya konten awalkan konten bagaimana meng-create nya menyampaikannya dengan estetika dan juga sesuatu yang menghibur yang jelas tujuannya saya ingin bikin film yang saya pasti tidak rugi iya 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 harus pasti tidak rugi itu bagaimana mengkalkulasi tidakkan ruginya karena kalau bicara rugi ini bukan soal masalah duit kalau saya rugi di duit kontennya bagus ya saya rugi di duit gak apa-apa ada dua orang tersimpirasi menjadi lebih baik pahala saya luar biasa saya pasti untung saya pasti untung dibandingkan ke gua yang mahal oh insya Allah itu dia itu aja itu aja itu aja karena Allah berikan saya kemampuan pengetahuan kesehatan kan perintahnya cuma itu ibadah iya masya itu yang lain ini yang menarik dari Bang Deddy adalah di satu momen ada satu twist dimana Bang Deddy itu karyanya kemudian banyak nafas religi yang tipis-tipis tapi dapat gitu maksudnya gak perlu kita bold untuk kemudian berda'wah gitu ya tapi bukan ulama iya maksudnya sengaja justru ditanamkan nama Bang Deddy secara wajar ditanamkan secara wajar tapi itu sebenarnya nah itu itu ada apa sih Bang? karena realitasnya gini Indonesia ini masyarakat religius di selit ujung gang ada masjid maksudnya ada gereja ada viara kenapa dalam film kita gak tercermin kehidupan itu? ini kan membohongi realitas saya gak membohongi realita saya bisa rekaya sebuah realita menjadi refleksi dari realitas itu sendiri makanya dalam setiap kehidupan kita pasti ada nilai religi pasti ada coba deh, kau kumpul di mana Indonesia memang itu Indonesia, saya kan bikin film di Indonesia, makanya saya juga waktu menjadi penyiar nih, ada tinggal di mana, di Tanah Bank oh dekat pencet ya, iya padahal saya enggak tahu pencet saldo kan begitu, saya bilang dekat pencet iya, dekat pencet ini, padahal saya cuma mau ngarang iya, pasti dibilang iya kan enak gitu udah, 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 istighfar istighfar mungkin karena terbiasa tapi itulah, sebuah realita bener, apa, ada satu momen enggak sih, Bang Dedy sendiri kemudian mungkin menjadi yang lebih religius dari biasanya, ada satu hal yang membuat, pastilah, dalam karya perjalanan, itu momen apa? bagaimana, tadi, popularitas saya minta honor berapa, saya dikasih, kemana ditawar, saya kan diberpikir apa maksud Allah kenapa Allah kasih gue tuh bukan apa-apa, gue bukan orang yang dikasih, ini maksudnya ada misi apa nih ini, ini maksudnya apa ini, kiri gitu kan jangan-jangan ini manfaatnya apa buat gue buat kehidupan gue, buat agama, buat bangsa paling lagi tidak siku ciptakan jindan manusia kecuali beribadah kepada Allah kasih ini semua kasih ketemu kau sebetulnya ada sarana beribadah enggak, lo enggak disuruh makan, enggak disuruh apa-apa hanya untuk beribadah makan, kalau niatnya untuk ibadah jadi ibadah minum untuk ibadah ibadah jadinya senyum, ibadah orang tuh kadang-kadang gini yang ada apalagi ini mungkin ada beberapa komunitas film apa yang ngaji ya ada kesulitan untuk bikin ada nuansa islaminya tapi bagaimana caranya ada percintaannya nah sedangkan kalau lihat karya-karya Bang Deddy tuh semua bisa dikemas dengan wajar tapi enggak dilihat terlalu memaksakan tapi sampai gitu dapat pesannya memang ada tingkat keseritaan kalau film-film Amerika, film Barat sangat simpel I love you perlukan ciuman selesai selesai kemudian dalam koridor islam boleh bucara orang islam bagaimana oh kapan itu enggak berlaku kalau kita ikutin babas bukan Indonesia enggak begitu mesti ada lagi pola atau cara pemikiran cara ekspresi yang bisa lebih tepat film adalah gambar simbol-simbol gambar sangat luas termasuknya juga kalimat-kalimat yang bisa kita ciptakan misalkan pernah kita mentok ada kesulitan bagaimana seorang tokoh perempuan yang muslimah dan seorang muslim pacaran dan mengungkapkan cintanya kayak apa perlukan enggak boleh pegangan enggak boleh makanya muncul kadang-kadang mungkin kalimat-kalimat yang jadi sangat menyentuh yang mencerminkan bagaimana cintanya kan kita dipacu tuh kelenjar kreatif kita dipacu makanya suka lama kita lama memberikan satu kalimat dia lo aja berdebat kita disini tempat berdebat ini tempat berdebat ini tempat berdebat ini bagaimana cara mengungkapi azam saya cinta si ayah nangis bagaimana gue bisa meyakinkan bahwa gue cinta malu seandainya syariat membolehkan aku ingin berbudu dengan air matamu masya Allah masuk dia masuk ada kelenjar kreatif kita yang memaksa kita untuk bagaimana cara ungkapinnya gitu ya kalau nyusu enggak ada tantangan kita enggak kreatif dalam islam tadi itu tantangan yang jelas diatasi dengan cara yang kreatif itu keren banget teman-teman semua apalagi di dunia islam itu dunia narasi dunia syair dunia narasi kekuatan disini bahasa ngomong ya Allah itu minta di wudu ini apa ada perkataan aku cinta pada milibu iya mana kayak gitu dari zaman dulu film sampai sekarang jadi sebenarnya keterbatasan yang ada adalah justru memanci kita memacu kreatif jadi kayak gini teman-teman banyak nih pengusaha-pengusaha muslim ketika mau bermuamalah banyak ibaratnya banyak koridor hambatan yang belum melakukan harap justru itu picu untuk bagaimana kita tetap bisa bermuamalah ini menarik nih Mbak Deddy mungkin angle ini agak apa namanya jarang dijalankan orang kan menghindari kesulitan kadang-kadang makanya di PPT banyak sekali quote-quote quote-nya banyak sekali yang dikutip orang berapa tahun PPT itu? 15 sudah 15 ya kan semakin bagus banyak hasilnya semakin bagus padahal di PPT itu di apa namanya di PPT itu ini apa pemain bisa ganti ya ganti karena masalah besok ganti cerita lagi pemain-pemain utamanya pindah ke setting yang berbeda apa yang membuat tayangan ini menjadi tayangan yang dipercaya masyarakat sampai belasan tahun apa nih kira-kira yang membuat kekonsistenan quality-nya apa nih yang membuat orang ya Mbak Deddy yakin ini adalah key-nya atau juga mungkin hook-nya untuk tetap di hati masyarakat ya bagaimana bisa menghasilkan sesuatu yang optimal kalau semuanya seruah instan apa yang kita sampaikan ini ada nilai religius di dalamnya ya gak boleh sembarangan lah nah kalau PPT apa nih PPT apa nih ini bicara para penceritaan intinya sebetulnya setiap kita yang hidup ini manusia itu sedang mencari Tuhan menuju ke sana karena kadang kita lihat batu cincin yang bagus dianggap Tuhan karena mobil mewah kita anggap Tuhan karena istri yang cari kita anggap Tuhan itu semua pasti mengecewakan sesuatu yang bukan Allah tempat kau bergantung pasti akan mengecewakan termasuk makanya dia tidak kecewa kecewa dia mencari yang tidak mengecewakannya akan ketemu insya Allah bagi orang-orang yang mencari Tuhan Masya Allah jadi gak habis-habis cerita ini gak akan habis sampai akhir zaman sebetulnya karena setiap orang mencari Tuhan orang mencari Tuhan di peradabannya masing-masing Masya Allah simple simple premisnya simple sangat simple karena ini ini memang apa sifat-sifat manusia kecenderungan manusia butuh pemikiran berapa lama sampai ada ide ini ini menarik banget ya memang lama saya saya terdispirkan ada di sebuah ada cerita di menteri saya wahyu terus apa judulnya ini almarhum apa judulnya ini saya memang baca sebuah buku judulnya itu judulnya para penceritukan saya baca luar biasa luar biasa orang yang ingin pengen buktikan lu yakinin gue deh kalau Allah itu ada Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim pun begitu sama mencari kan bertanya kalau ini orang biasa orang biasa kalau Nabi agak susah juga gue ini kan udah ada ini ini orang biasa sekolah di Al-Azhar keluar gak ada yang bisa jawab pertanyaan gue tentang apa itu Allah buktikan mah gue ada yang mencari karena ini representatif setiap kalangan manusia yang ada di Indonesia makanya ganti saya tadi menciptakan sebuah kalangan tertentu lagi yang terwakili ganti pemain menciptakan empati dari masyarakat yang berbeda lagi jadi satu premisi yang jelas tinggal di implementasikan di peristiwa komunitas yang berbeda di tempat yang berbeda nah ini dalam keresahan-keresahan yang berbeda bang dalam memilih pemain gitu ya apalagi untuk tayangan religi itu harus harus paham agama atau sambil jalan gitu soalnya kan kalau nonton itu pasti ya kayak gak bisa kita pungkiri banyak hikmah yang bisa kita pelajari harus paham banget yang penting yang nulisnya harus mengerti ada dasarnya nulisnya kalau itu sesuatu ini dasarnya pendalil ini jangan sampai salah dong kan menyesatkan kalau salah dan yang ideal juga panjang nah biasanya pemain yang main disini terkondisi dirinya pada saat syuting sampai setanah itu menjadi orang yang taat dengan ibadah iya saya dengar cerita dari teman-teman yang itu banyak jadi terbawa terbawa alhamdulillah alhamdulillah biar semoga jadi ibadah apa oksesi yang belum ini kan namanya berjuang ini gak ada akhirnya karena yang rusak juga pasti ada manusia banyak alternatif orang kan nonton boleh-boleh tapi ini harus diterusin dan saya berharap spirit ini terus hidup kalau cuma sekedar cari duit tiap hari stripping gue juga bisa bikin cuman pasti gak lebih bagus daripada mereka karena kulturnya beda mereka punya kultur itu gue gak punya kultur itu pasti gue rasa kok jadi begini tapi gak bisa gak bisa panjang ada sebuah tanggung jawab profesi yang kita akan dituntut gitu aja apa yang kita lakuin semua pasti akan ada pertanggung jawaban selesai itu aja nah spirit ini mudah-mudahan menginspirasi orang yang pernah terlibat dari yang mudah menjadi terus jadi spirit yang terus hidup dan setiap zaman pasti ada yang beling tapi emang hidup itu lah ujian manusia pasti ada nah Mbak Dedy selain sebagai seorang yang berada di industri film Mbak Dedy juga pernah terjun ke politik Mbak Dedy pernah menjabat menjadi satu penjabat daerah kalau menurut Bang Dedy sendiri apa yang membedakan filmnya atau mana yang lebih Bang Dedy suka berada di perpolitikan atau di dunia cinema kita gak tahu jalan hidup kita seperti apa tapi bagaimana cara mensyukuri setiap keadaan mensyukuri setiap keadaan disini sekarang berikan ini fasilitas ini Allah-Allah bagaimana menjadikan saran ibadah saya dikasih jabatan Allah bukan karena saya pinter bukan karena Jokowi pinter juga karena Allah bakal hendak oke kata Allah ya iya kata Allah itu gak bisa dimukiri bagaimana memanfaatkan karunia Allah tadi untuk ibadah pemimpin yang adil pimpin sore akan terbuka lebih dulu pemimpin yang adil karena kebijakannya dan neraka kebuka duluan buat pemimpin yang zodid jadi pemimpin gunakan untuk lu masih sorga itu privilege sebenarnya dikasih iya bukan jadi hura-hura bukan jadi sombong neraka tipis-tipis ada sebuah kesadaran bagaimana makanya gue sekarang berpolitik tidak harus jadi pejabat publik bisa jadi yang lain jadi pejabat publik gak bisa tapi ini aspirasi politik kenapa? karena setiap nasi yang kau suap tiap hari tiap air yang kau teguk tiap hari itu keberadaan dan harganya ditentukan oleh sebuah keputusan politik kalau kita punya kontribusi terhadap keputusan tadi kenapa? tidak yang penting bermanfaat buat kemasalahan jadi ibadah itu karena politik ilmu politik juga Allah yang ciptakan karena memang dalam agama di Islam juga diajar banyak juga yang menyimpangkan Quran ahli Quran tapi menyimpang ilmunya dipakai waktu itu karena kadang-kadang kebijakan juga yang kemudian menentukan kalau kau bisa berkontribusi pada keputusan politik dengan baik itu ibadah artinya bukan dengan syahwat kekuasaan yang membangun kita kalau sekarang Bang Deddy masih ada keinginan untuk saya enggak saya ini insya Allah saya bersyukur saya ini mau jadi apa aja bisa Allah kasih saya kemampuan itu saya mau jadi presiden tahun depan saya jadi presiden saya tinggal bikin film saya jadi presiden dan orang kan panggil saya sang presiden saya jadi jenderal orang panggilnya jenderal itulah jadi beda antara saya dengan orang yang lain soalnya politisi dan berkuasa oh politisi kok saya enggak mau jadi politisi dua hari jadi bisa politisi jadi apa lagi jadi apa lagi yang membuat saya harus harus diperbudak syahwat itu itu mau ngerasa jadi apa gampang ya ini menarik nih jadi sebenarnya karena kalau kita lihat bahwa memang ini banyak hima yang bisa kita ambil dari obrolan kita nih bahwa setiap orang itu dilihat bagaimana kemampuannya dan quality dari orang itu maka ketika orang itu punya quality dia punya beginning power saya melihat Bang Deddy ini punya quality yang sampai beginning powernya itu kuat sampai orang itu enggak bisa bilang enggak bisa say no untuk Bang Deddy apalagi waktu Bang Deddy di awal memiliki keputusan direct sendiri itu kan itu didasarnya dengan quality yang udah trustable masyarakat kemudian atau juga para pelaku apa namanya para producer atau juga para yang berada di industri itu trust itu juga yang membuat Bang Deddy dipercaya yang nonton dipercaya yang bikin nah ini menarik kemudian ketika berjalan ke politif pun ada trust juga dari masyarakat untuk kemudian juga Bang Deddy dipercaya masyarakat nah ini ini sebenarnya banyak jumlah pelajaran yang bisa kita ambil kalau mau menjadi seseorang yang punya kebijakan quality-nya dinaikin dulu jadi bukan IQ bukan sekolah terbaik yang pernah masukin bukan lulusan terbaik dari sekolah terbaik yang menentukan itu itu diurutan ke-20 menurut salah satu penelitian yang membuat dirimu menjadi sesuatu yang lebih baik sukses adalah integritas kejujuran makanya enggak ada Nabi yang enggak jujur padahal mereka tidak pernah sekolah dan semuanya dipercaya jangan aneh contohnya sudah ada ini apa rumus rumus fisika jadi F sama dengan M kali A jadi gaya itu terbaik dengan tekanan jadi kalau kita hidup banyak gaya banyak tekanan iya pengennya melambung iya makanya kalau kita banyak gaya banyak tekanan jadi sebetulnya bang kalau ngeliat tadi kita kembali sedikit ke perfilman untuk ngopi karena banyak nuansa film luansa film itu bagaimana itu meyakinkannya sangat sulit dulu kan enggak dulu kan gaib ya gaib-gaib gitu ya saya bicara tv saya saya bingung ini tv swasta baru tunggu kalian banyak bikin sinetron tapi ga mencerminkan itu di Indonesia maksudnya gimana Indonesia kan banyak umat Islam sinetron ente ga mencerminkan itu waktu itu ada garam-garam terus gimana gua pengen bikin film senetron kasih kesempatan gua untuk membuat seperti itu tapi mencerminkan rakyat Indonesia yang juga ada nuansa religius di dalamnya karena keluarga Indonesia membutuhkan tontonan keluarga muslim biasanya membutuhkan tontonan yang baik lu gausah bayar gua sebagai produser kalau gua main bayar gua sebagai gua rancangin baru percaya tapi kan kita mesti berkorban dulu ada pengorban yang ada sukses kasi dong goodwill itu jangan lu minta semuanya harus ada dong karena untung dia dia ga bayar gua win-win tapi kasih kesempatan gua mau buktikan muncul abu mawas baru mulai setelah itu muncul lagi hikayat pengembara setiap Ramadan setelah itu semuanya orang berlombor-lombor gimana buat bang didik keadaan sekarang ya semua akhirnya flow itu yang membuatkan bukan orang Islam oke banyak yang mungkin secara culture hanya melihat ini sebagai lahan bisnis maksudnya bukan benar-benar dilakukan oleh tenaga ahlinya ya gitu maksudnya maksudnya intens konten gitu ya bahkan kadang-kadang ada seorang ustadz yang populer mengkomentari sebuah tayangan tayangan yang serolah religius yang mistis orang-orang tanya itu nonton enggak enggak cuma dikasih sinopsisnya kita tonton dulu nanti salah melegitimate sebuah tayangan yang menyimpang berhenti ya ustadz kondang tapi kan saya kasih tau kan temen begitu marahnya sehingga tidak terkendali bahkan muncul lah cerita-cerita tentang Allah yang maha kejam kuburan meledak yang dibilang gue religius kalau Allah 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 Islam gue ngapain masuk Islam kejam banget maha pengampun maha pengasihnya dimana kuburan kuburan Allah ini mulai langsung melatu ya Allah kejam banget Tuhan orang Islam itu bukan religi gak tau buat jualan jadi tiap orang tadi itu tergantung niatnya masing-masing masya Allah nah sekarang nih secara makanya gue sih enggak mau besi yang tidak mau rugi pasti enggak rugi itu aja lo rugi di duit boleh gitu namanya bisnis kalau gak rugi untung dari sejarah materi tapi bisnis apa yang pasti untung ibadah ibadah ada niat itu kalau itu kadang-kadang keuntungan bukan hanya materi bukan hanya materi satu orang terinspirasi berbuat baik insya Allah pahalanya akan mengalir terus yang dia begitu tapi untuk sampai ke level ini butuh prosesnya itu panjang sampai ke dalam kebijakan di sini dan tidak harus sudah tua dulu ini mungkin temen-temen yang nonton yang mungkin sekarang masih muda jadi udah langsung pada level ini aja gitu semestinya semestinya kita melihat banyak yang muda-muda juga tiba-tiba berubah hijrah dengan dua biasa nah Pak Deddy sendiri melihat perfilnya Indonesia di luar karya Bang Deddy kira-kira karya siapa yang Bang Deddy paling suka di luar karya Bang Deddy pasti banyak lah ya sutara-sutara kita banyak yang bagus pemain-pemain banyak yang bagus saya bilang saya optimis buat perfilnya Indonesia apalagi kalau komunitas di daerah tadi memang juga didukung kuat kan ini manusia Indonesia ini luar biasa Masya Allah Allah udah ciptakan ini Indonesia ini memang Nabi kita udah kasih tau 16 tahun yang lalu dikasih tau sama Nabi tentang negeri ini di timur ya di doain kita yang gak yakin kita yang kita yang pesimis gitu atau kita yang suka neko-neko ada keyakinan diri dan kita mampu karena sumber daya alamnya ada sumber daya yang masuk juga luar biasa beberapa kali Olimpiade Internasional kita menang terus apa yang apa yang rendah mindset-nya aja masih minder mindset kalau kemampuan seok alam negara mana yang alami sekaya Indonesia kasih tau saya negara mana Allah sudah siapkan keyakinan diri kita niat kita ini yang harus dibuatkan makanya udah tinggalkan lah itu perbecahan mengklaim lebih benar paling benar ini semangat kolaborasi apapun lo dan suku manapun apapun agama lo berbuat tuh di Indonesia ayo bareng-bareng waktunya bersanding bukan bersaing udah selesai nih insyaallah itu dibuktikan pada dunia ini menarik nih Bang Dedy maksudnya intinya sepertinya Bang Dedy mengutarakan sutadara alam semesta udah ngasih kode itu bahwa Indonesia ini mungkin awal kebangkitan peradaban nih masalahnya kita mau ikut serta apa kalau sutadar yang udah ngasih kode sutadar-sutadar kita menang di luar negeri kan internasional festival banyak mereka punya peluang mereka punya kesempatan tinggal bagaimana menyemai pesan diaga uno perlu dengar ini apalagi main par ya lu dengar padahal di perlu dengar duduk bareng ke saya lah kalau ada waktu ini sebuah kode juga nih dari Bang Dedy siapa orang paling berjasa sampai bandit pada posisi sekarang nih siapa itu pasti pertama orang tua pasti itu nilai-nilai itu akan ditanamkan ke bawah pasti kedua ya yang mencintai kita bisa anak kita istri keluarga guru-guru kita itu pasti teman-teman kita yang mendukung kita yang mungkin juga mendukung bukan dengan cara memuji saya tapi juga menjadi partner kredit kita itu aja jujur yang penting kejujuran banyak sekali dan semua dipertemukan Allah Masya Allah ada orang-orang terbaik yang ingin pernah bersama Bang Dedy sekarang udah apa namanya mungkin meninggalkan Bang Dedy ada gak? ada guru-guru saya yang selesai konsultasi meninggal meninggal sekarang Allah pertemuan lagi saya dengan guru-guru lain kan kadang-kadang kalau kita melihat tentang kesulitan ada guru saya yang juga kesel senyum-senyum saya belajar banyak selesai belajar bagaimana menghadapi kesulitan kita kalau kita tidak pusing kesulitan senyumannya tapi besok ada solusi kalau berikan ini ini ilimunya disitu lu gak bisa atasi apapun lu gak boleh gak ada daya upaya sesedikit lu gak punya daya upaya dalam hadapi termasuk mengangkat gelas ini kalau gak diizin kalau gak diizin saya ngomong aduh pusing produksi gini senyum-senyum senyum-senyum besok ada solusi senyum-senyum ada sandaran sangat mantap kepada sang maha kuasa terlihat kan gak ngomong ini nama oleh si Yusra dia akan selesaikan semua urusan orang-orang yang takwa sampai kolor pun diurus kolor lu diurus sama dia sampai kolor iya seluruh diurus oleh mahluk-mahluk itu janjinya masya Allah tapi sampai dikatakan itu kan masya Allah susah oke kadang-kadang kesel kayaknya dia udah flat kayaknya lihat sesuatu ini permainan aja permainan belakang bagaimana ngeresponnya aja itu kan meninggal mendadak saya datang pas udah gak sadar banyaknya kita ini bertanya banyak hal kita kan gak semua paham dan dia gak pernah menjudjud dalam belajar gue salah yang benar ini gue bukan lo salah sebaiknya sebaiknya begini masya Allah jadi kita gak merasa metode memang beda-beda karena ada kearifan tertentu yang seperti itu masya Allah bukan jangan begitu salah kalau yang salah memang tepatnya salah jadi kita merasa optimis kan terus masya Allah obrolan kita walaupun ibaratnya mengenai perjalanan ini banyak sesi hikmah religi yang kita dapetin disini ya bagaimana kepasaran kita sama Allah bagaimana menggantukannya sama Allah juga semua itu dirilet ke arah saran di Bang Dedy luar biasa sampai akhirnya inilah hasil-hasil dari yang dijalankan selama ini kita juga gak pernah angka ini memang gak dipolahin sebenarnya tapi memang ini udah bikin aja yang terolahin bikin yang terlebih yang kau mampu di tahun berapa paling banyak meng memang dibikin ini bukan untuk diingat dan juga dikumpulin jubahnya berapa ini memori otak saya kepenuhan tapi itu juga untuk melepas kesombongan jatuhnya kalau punya wah saya punya sepian jadi sombongan ini gak dia gak tahu supaya orang-orang kreatif ini tim kreatif ini jadi pemicu kreatifitas kalian kalau yang paling yang sebetulnya ini adalah yang pertama tahun 86 Adi Hanggara Adi Hanggara dan Opera Jakarta itu karena saya udah 7 kali nominasi gak pernah dapet dan sekitar sekaliannya dapet terus-terusan sekaligus 2 kalau dapet 2 terus-terusan ini mesti dikasih tahu ke Leonardo DiCaprio oke dia kan selalu nominasi gitu gak menang-menang wala Masya Allah kebanyakan gue nominasi ya daripada dia ini baru berapa kali gue 7 kali Wah seolah ini luar biasa nih perbincangan singkat kita nih banyak juga ilmu yang kita dapet daging semua teman-teman ada gak dipesan untuk anak-anak muda nih yang sekarang lagi berkreatifitasnya di dunia perfilman atau juga seni peran ada gak pesan-pesan dari ya saya kira dalam dunia film tadi kita sadari apa yang kita bikin itu akan mempengaruhi pola pikir yang menonton jadi kerjakan dengan sebuah tanggung jawab profesi karena kita diminta tanggung jawab kita nya udah meninggal orang yang nonton itu masih terus mudah-mudahan lebih banyak yang terinspirasi menjadi lebih baik daripada dampak buruk dan membuat yang baik itu juga tidak lebih sulit daripada membuat yang buruk mungkin lebih mudah tergantung dari niat menarik ngapain bikin yang lebih sulit padahal yang dimudahkan dimudahkan menjadi yang baik niat tadi yang membuat kita berpikir lebih baik tergantung dari ini ngapain lo bikin film untuk apa lo bikin film makanya gue bilang gue gak mau bikin film kalau yang gue mau bikin lo paksa gimana lo kasih dulu gue berapa gue gak mau gue hanya ingin pengen bikin film yang gue pengen bikin dan gue rasa ini insya Allah bermanfaat itu aja jadi enak makan enak tidur itu dibutuhkan kemandirian secara berbagai hal kalau udah punya kemandirian ekonomi kita bisa nentuin ya kebergantungan pada siapa iya kebergantungan kebergantungan jadi mana gak mungkin tuh duit lokasih banyak gak mungkin dia bergantung pada dia insya Allah sekarang nasihat buat saya deh emang nasihat buat saya deh apalagi yang udah saya tindur udah bahaya malah gue pengen minta nasihat tadi aduh bang nih Masya Allah hari ini saya sudah berrezeki nih bisa ngomong sama Banda Edi nih banyak hikmah yang kita bisa ambil udah lama hijrah masih banyak salah nih bang masih justru ini ini mencari ilmu justru gue perhatiin justru kalau banyak hikmah-hikmah yang didapet justru praktisinya langsung yang ngeliat bagaimana aduh kalau bersiar secara media kayaknya bang Dedy nih yauduh asli deh udah pada peaknya karena yang nonton udah pasti banyak tau angle-nya seperti apa dan mampu memang apa namanya mentwis dakwah itu selembut bagaimana quality yang dimiliki bang Dedy mudah-mudahan mudah-mudahan terus lancar sehat terus Masya Allah terima kasih waktu ini ya bang ya udah mau berkunjung kemaliri kehormatan buat gue wah kita yang kehormatan juga diberikan waktu disini dan melihat bagaimana sebuah kerja keras itu ternyata tidak apa namanya mengkhianati hasil ini memang kenyataan banget dan ternyata juga ini bang Dedy yang luar biasa yang tadi yang disebutin berkali-kali adalah ya kita harus selalu maksud kita kalau udah untung udah udah untung kalau kita mikirnya materi mulai habis ya gak ada gak ada gak ada habisnya kalau kita bikin yang apa-apa udah dapet untung udah pasti Masya Allah kita membutuhkan kepastian Masya Allah makin tambah yakin ya teman-teman semua terima kasih insya Allah mudah-mudahan kita bisa selalu terahmi lagi amin 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 makin ini ada youtube juga oh iya iya itu ada di bawah ya teman-teman tinggal di subscribe tapi ketemu lagi ini naga-naga ini kalau bisa datang hari tanggal 8 tanggal 8 insya Allah ada rejeki lagi nih kita ngonten di situ kalau belum sekalian boleh-boleh banyak orang nih banyak orang udah tengah lo hajar aja tuh siapa-siapa oh iya kapan tangan tanggal tayangan 16 Juni 16 Juli Juni 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 ada sinopsis dikit premisnya apa buat yang nonton nih akan mendapatkan film apa nih saya udah udah hampir lupa-lupa ingat kan ada 2 tahun ini film pandemi 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 tapi substansinya kita lihat Indonesia dengan hati bisa berkhidmat pada negeri ini ada semangat kolaborasi ini kan bicara 3 generasi 3 generasi jadi ada lake lake si bonaga naga bonaga memonaga cucunya 3 generasi karena ini kan zaman di tangan mereka ini masih depan bangsa kita mau apakan ini ini sebuah pertanyaan yang ini gue gak bisa terangkan tonton aja gitu dia punya pikiran sendiri yang kita harus coba memahami jangan kita paksakan pikiran kita pada dia kita coba memahami ini ini dialog 3 generasi yang penuh konflik tapi setiap konflik selama masih ada cinta akan indah pada akhirnya Masya Allah teman-teman kecintaan bang Dedy dengan negara ini nonton film itu itu buah pikirnya ada di situ Masya Allah tetap makasih bang Dedy makasih 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 sehat terus ya karyanya jalan terus tapi kita berlagi teman-teman semua cinta untuk jangan lupa subscribe dan juga komen dan doakan yang baik-baik untuk bang Dedy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati